WeCount dan RealCount merupakan metode penghitungan suara yang banyak dinatikan setelah pemungutan suara dalam pemilu. Dua metode ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui pasangan Capres dan Jawapres mana yang lebih unggul. Latas apa perbedaan dua metode tersebut? Dilansir dari Tribun Kaltim.co pada Senin 12 Februari, WeCount dan RealCount memiliki sejumlah perbedaan. WeCount sendiri merupakan proses penghitungan suara yang dibuat oleh sejumlah lembaga survei untuk melakukan hitung suara cepat yang sudah terkumpul. Penghitungan suara model ini dilakukan oleh lembaga di luar KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sehingga hasil dari WeCount ini bukan hasil resmi dan tidak bisa digunakan sebagai dasar keputusan pemenang pemilu atau pilpres. Penghitungan WeCount ini diperoleh dari sampel hasil pemungutan suara di sejumlah TPS dengan mempertimbangkan margin of error di bawah 1%. Sedangkan RealCount merupakan proses penghitungan secara menyeluruh dari semua TPS dengan data formulir model C yang dilakukan oleh KPU. Meski begitu, proses RealCount ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan WeCount. Sebab perolehan surat suara untuk RealCount akan dilakukan secara bercinjang sesuai tingkatan dalam rapat pleno terbuka. Hasil RealCount ini yang akan digunakan untuk dasar keputusan siapa pemenang pemilu atau pilpres. Sehingga RealCount tersebut menyajikan hasil dari perhitungan suara secara real.